Pada Kamis, 15 Agustus 2024, Rusia mengatakan mereka akan memperkuat pertahanan perbatasan, meningkatkan komando dan kontrol, serta mengirim pasukan tambahan. Langkah ini diambil Rusia selang 10 hari setelah Ukraina melakukan serangan terbesar terhadap wilayah kedolatan Rusia sejak Perang Dunia Kedua. Reuters memberitakan, serangan kilat ke Rusia terjadi pada tanggal 6 Agustus ketika ribuan tentara Ukraina menerobos perbatasan Barat Rusia. Ini menjadi hal yang memalukan bagi petinggi militer Presiden Vladimir Putin. Militer Rusia belum menjelaskan kepada publik bagaimana pasukan Ukraina mampu menguasai sebagian wilayah dari negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Menteri Pertahanan Putin, Andrei Belousov, mengatakan staf umum telah menyiapkan serangkaian pindakan untuk mempertahankan wilayah perbatasan Rusia di Kurs, Bryansk, dan Belgorod. Pertama-tama, kita berbicara tentang peningkatan efektivitas sistem komando dan kontrol bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, Belousov terlihat memberitahu para jenderal dan pejabat tinggi dari wilayah Belgorod. Belousov, yang ditunjuk oleh Putin pada bulan Mei, mengatakan Rusia mengalokasikan pasukan dan dana tambahan untuk memastikan integritas dan keutuhan wilayah Rusia. Meskipun serangan Ukraina telah mengungkap kelemahan pertahanan perbatasan Rusia dan mengubah narasi publik tentang konflik tersebut, pejabat Rusia mengatakan apa yang mereka sebut sebagai invasi teroris, Ukraina tidak akan mengubah jalannya perang. Rusia telah maju hampir sepanjang tahun di sepanjang garis depan sepanjang 1.000 km di Ukraina dan memiliki keunggulan jumlah yang besar. Rusia menguasai 18 persen wilayah Ukraina. Di wilayah Kurs, tempat Ukraina telah menguasai sedikitnya 450 km persegi wilayah Rusia, baik Ukraina maupun Rusia mengklaim keberhasilan. Rusia mengatakan telah merebut kembali kendali atas pemukiman Krupedz di wilayah Kurs. Panglima tertinggi Ukraina, Oleksandr Shersky mengatakan Ukraina telah maju sejauh 1,5 km selama 24 jam terakhir dan telah mendirikan kantor komandan militer untuk memastikan ketertiban. Seorang sumber di Dinas Keamanan Ukraina mengatakan sekelompok lebih dari 100 tentara Rusia telah ditangkap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!